Firesa lalu lintas selepas gerbang tol Brebes terpantau ramai lancar. Sementara di tol Cipali, Subang, Jawa Barat, personel gabungan TNI Polri bersiaga di sejumlah titik. Dan informasi terkini akan disampaikan oleh Bram Herlambang di Brebes, Jawa Tengah dan juga ada Riza Helmi di Subang, Jawa Barat. Kita siapa terbihan dulu Bram. Bram, bagaimana kondisi lalu lintas terkini di belakang Anda bisa disampaikan? Silahkan Bram. Ya, sejauh ini Benny, seperti yang Anda katakan tadi, bahwa sebenarnya secara mayoritas ruas tol Transjawa ini masih dapat dikatakan rame lancar. Hanya saja memang terdapat beberapa penumpukan kendaraan pada beberapa titik. Misalkan salah satunya, ini adalah di belakang saya, ini adalah jalur dari akhir sistem one-way yang diberlakukan pada kilometer 263. Mengapa kemudian titik ini menjadi salah satu titik kepadatan? Karena ini bagi para pemudik yang dari arah Jakarta menuju arah Pemalang maupun Semarang yang menggunakan lajur B, ini kemudian harus menggunakan jembatan layang untuk dapat memutar balik arah untuk nanti sampai pada ruas A yang menuju dari Berbers Barat menuju Berbers Timur maupun sejumlah lokasi-lokasi lainnya. Kalau Benny dan pemirsa juga bisa melihat bagaimana sebenarnya lebar jalan yang ada di sini memang sebenarnya agak cukup kesulitan begitu bagi kendaraan kecil maupun kendaraan kota begitu untuk dapat putar balik. Bahkan beberapa bus yang melintasi di sini yang membawa mudik bersama misalkan ini tadi terpaksa diluruskan begitu untuk dapat mengefektifkan waktu tempuh dan juga waktu putar kendaraan yang ada di lokasi ini. Dan tidak hanya itu, kami memantau juga beberapa kendaraan dari tidak hanya titik ini, misalkan dari arah Berbers Timur menuju arah Jakarta ternyata ini masih banyak kendaraan pribadi yang melintas. Padahal kalau kita bilang jarak antara Berbers Timur dan juga titik ini hanya sekitar 10 km sehingga ternyata masih banyak dari para pemudik yang menuju arah Jakarta terutama ini yang tidak mengetahui terkait dengan aturan one way yang ada. Sementara pasca dari titik Berbes Barat ini memang arus lalu lintas menuju suma titik misalkan Tegal, Pemalang, dan Semarang ini masih dapat dikatakan rame lancar. Meski sebenarnya jika kita bandingkan dengan hari kemarin ini juga terdapat peningkatan jumlah volume kendaraan yang ada. Namun hanya saja ini belum secara signifikan begitu terlihat dan juga menambah kepadatan yang ada. Karena jasa marga mengatakan perkiraan puncak arus mudik ini akan jatuh pada esok yang kemudian ini juga akan menambah bagaimana kondisi. Bahkan pada beberapa res area hari ini juga terlihat bagaimana kepadatan yang ada sehingga tentu ini bisa menjadi evaluasi di hari pertama pemelaksaan pelaksanaan one way yang ada. Namun terkait dengan bagaimana kondisi res area, kita sudah adarkan Reza Helmi di kawasan Palimanan Subang, Jawa Barat untuk mengetahui langsung. Reza silakan dengan laporan Anda. Karena memang absolutitas disini ramai lancar begitu ya. Untuk Anda pemirsa yang berencana untuk melewati jalur ataupun sistem one way sendiri, saya akan menceritakan bagaimana kondisi ataupun pengalaman saya tadi. Ketika memasuki area sistem satu arah disini Anda tidak perlu khawatir pemirsa karena memang rambu-rambu sudah terpasang yang akan membantu mengarahkan Anda untuk masuk ke sistem satu arah. Dan juga petugas baik dari kepolisian, TMI, Polri, beserta dengan petugas dari jasa marga juga akan setia memandu Anda untuk memasuki ke jalur-jalur sistem satu arah sendiri. Tadi saya juga bisa informasikan sedikit bahwa memang res area, ini tempatnya di mana lokasi saya melaporkan yaitu di res area 102, kilometer 102. Di sini tidak terjadi perupukan kendaraan. Dan informasi sedikit bagi Anda pemirsa yang ingin memasuki ke res area, ini bisa dipastikan bahwa seluruh res area di sistem satu arah ini berjalan dengan lancar. Mengingat memang res area-nya dibuka di dua sisi, baik sisi kanan maupun sisi kiri, sehingga tidak terjadi perupukan kendaraan sendiri. Bagi Anda juga yang ingin beristirahat sebentar ataupun mengisi BBM, mobil Anda, Anda bisa memilih untuk beristirahat di res area baik di sisi kiri maupun sisi kanan. Dan sedikit informasi bagi Anda pemirsa, sistem satu arah sendiri sudah dimulai sejak kamis pagi tadi dan akan ditutup pukul 9 malam nanti. Sementara kita kembali ke studio bersama Pedi. Ya Reza, meskipun ramai lancar tetap harus berhati-hati ya para pengendara dan bisa beristirahat di res area yang sudah disediakan. Terima kasih Reza dan juga sebelumnya juga sudah ada Bram. Selamat bertugas kembali dan selalu berhati-hati.